Sahabat Kompas.com Pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPI dan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi Keputusan ini diambil usai dilaksanakannya rapat kerja antara Komisi 8 DPR dan Menteri Agama Yakut Kolil Oumas pada Rabu 13 April 2022 malam BPIH merupakan salah satu komponen yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah haji Komponen biaya yang masuk dalam BPIH meliputi biaya penerbangan sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah biaya hidup dan biaya visa Selain BPIH, ada juga BPIH yang terdiri dari biaya protokol kesehatan sebesar Rp808.618,80.000 per jemaah dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp41.053.216,24 per jemaah Jumlah BPIH tahun 2022 yang disepakati oleh DPR dan pemerintah bertambah dibandingkan BPIH tahun 2020 Rata-rata tahun 2020 sebesar Rp35,2 juta atau berkisar Rp31,4 juta hingga Rp38,3 juta per jemaah tergantung embarkasi Namun, Komisi 8 dan pemerintah sepakat agar tambahan biaya tersebut dibebankan kepada alokasi virtual akun milik calon jemaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Virtual Akun adalah rekening bayangan jemaah tunggu yang digunakan untuk menampung nilai manfaat, hasil pengembangan atau investasi dana haji oleh BPKH Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, calon jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini merupakan calon jemaah yang keberangkatannya tertunda pada 2020 dan berusia di bawah 65 tahun Yadri menambahkan sumber dana tambahan alokasi virtual akun jemaah alunas tunda berasal dari akumulasi nilai manfaat BPKH sampai 2021 dan nilai manfaat BPKH 2022 Tambahan alokasi virtual akun BPKH 2021 dihitung sebesar 3,33 persen terhadap nilai manfaat 2021 atau rata-rata sebesar 1,58 juta per jemaah Sedangkan alokasi virtual akun BPKH 2022 untuk jemaah alunas tunda sebesar 0,65 persen terhadap target nilai manfaat BPKH 2022 atau sebesar 300 ribu per jemaah Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 8 DPR dan pemerintah juga sepakat untuk memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji dengan menambah volume makanan dari 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari selama di Mekah dan Madinah Komisi 8 dan pemerintah juga sepakat agar jemaah haji tidak dikenakan biaya tes PCR di Arab Saudi saat kepulangan jemaah Biaya PCR dalam negeri dibebankan kepada Anggaran Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Selain itu, DPR dan pemerintah pun menyepakati pengadaan mata uang rial Arab Saudi untuk biaya operasional penyelenggaraan haji dan biaya hidup jemaah haji Ada pun besaran BBIH dan BP yang disepakati oleh DPR dan pemerintah Berdasarkan asumsi kuota haji Indonesia sebanyak 110.500 jemaah atau 50% dari kuota haji tahun 2019 Menak Yakut mengatakan pemerintah akan mengusahakan agar 110.500 orang calon jemaah haji asal Indonesia Dapat berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji tahun ini Um� Hawth getzer Um� Hawth getzer Terima kasih.